Kasus pengalsuan dokumen ini konstruksi perkaranya seperti apa sih, Sko? Baik, selamat malam Livi dan juga Saudara. Ini untuk konstruksi perkaranya memang belum dijelaskan secara rinci oleh Kapus Penkum Kejagung, yaitu Ketusumadena pada hari ini. Karena memang prosesnya ini masih berjalan Livi dan juga masih dalam proses penyidikan seperti itu. Nah, cukup menarik tadi Anda juga sebutkan di paket berita sebelumnya bahwa ada kemudian tersangka-tersangka lain. Nah, ini cukup menarik karena ketika dari hasil konferensi pers yang dilakukan di gedung-gundar ini Livi dan juga Saudara terkait dugaan korupsi pemalsuan dokumen ini pasal yang disangkakan adalah pasal 9 Undang-Undang Tipikor dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sehingga ada kemungkinan orang lain ini juga ikut turut terlibat Livi dan juga Saudara. Namun, berapa jumlahnya dan proses penyidikan seperti apa? Kembali lagi, karena ini masih proses penyidikan, masih terus berlanjut di mana juga sudah dilakukan penahanan bagi Ismail Thomas sendiri anggota DPR-RD fraksi PDIP sendiri di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan seperti itu. Nah, menarik bahwa sebelumnya memang kasus ini bermula terkait masalah pemalsuan dokumen tentunya oleh PT Sendawar Jaya. Nah, dalam proses administrasi ini ternyata terungkap Livi dan juga Saudara bahwa kemudian tanah seluas sediakan yaitu 5.300 hektare yang berada di Kutai Barat tersebut ternyata bermasalah Livi dan juga Saudara. Di mana yang disita ini adalah aset, merupakan salah satu aset dari PT Gunung Barat Utama yang merupakan anak perusahaan dari PT Trada Alaminirba. Nah, kalau kita review kembali Livi dan juga Saudara PT Trada Alaminirba sendiri merupakan dimiliki oleh koruptor terpidana perusahaan terkait kasus asuransi PT Jiwasraya yaitu Heru Hidayat. Di mana dihukum harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 10 triliun di mana termasuk di dalamnya aset-aset milikan tersebut dan lahan seluas 5.300 hektare tersebut. Ada pun PT Sendawar Jawa yang mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambah tersebut mereka mendaftarkan kegugatannya ke Pengedilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022 lalu. Di situ Kejaksaan Agung terdaftar juga turut menjadi tergugat dan sudah juga melakukan banding. Nah, inilah kemudian yang menjadi background ataupun juga awal mula masalah dari ini sehingga memang masih kami nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya dari kasus ini tersangka-tersangka lain kemudian yang akan dikonferensikan dan juga konstruksi perkaranya seperti apa di kemudian hari. Kembalikan Anda Livi. Terima kasih Francisco Donasiano atas laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung.